GUNUNG AGUNG Gunung Agung adalah salah satu gunung api yang berada di wilayah kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasembali. Gunung Agung termasuk salah satu gunung api dalam gugusan gunung api, Busur Sunda. Meletusnya Gunung Agung pernah terjadi pada tahun 1710 hingga 1711. Gunung Agung juga tercatat pernah meletus pada tahun 1808, melontarkan abu dan batu apung yang keluar dari mulut kawah dalam jumlah yang besar dan disusul pada tahun 1821 dan 1843. Pada tahun 1843, terjadi letusan Gunung Agung yang terakhir pada periode sebelum Gunung Agung tertidur hingga pada tahun 1963. Letusan dimulai pada tanggal 18 Februari 1963, dimana pada saat itu warga lokal yang tinggal di sekitar Gunung Agung mendengar suara dentuman keras yang diikuti dengan abu panas dan gas yang keluar dari kawah Gunung Agung setinggi 20.000 meter. Material tersebut sampai mengurangi cahaya matahari dan membuat suhu udara di lapisan stratosfer turun 6 derajat Celcius. Pada 24 Februari 1963, lava mengalir turun dari bagian utara gunung. Lava terus mengalir selama 20 hari dan mencapai kejauhan hingga 7 km. Puncak letusan Gunung Agung terjadi pada tanggal 17 Maret 1963 dengan indeks skala letusan sebesar 5. Abu vulkanik menyembur setinggi 10 km menutupi langit Pulau Dewata hingga dapat membuat siang gelap. Suara gemuruh menggelegar dari puncak Gunung Agung. Aliran piroklastik yang sangat besar menghancurkan banyak desa menewaskan sekitar kurang lebih 1.143 hingga 1.500 jiwa. Lahar dingin yang disebabkan hujan setelah letusan juga menewaskan 200 jiwa. Letusan ini membuat ketinggian Gunung Agung yang sebelumnya mencapai 4.000 meter turun menjadi 3.142 meter. Letusan kedua yang terjadi pada 16 Mei menyebabkan aliran piroklastik yang menewaskan 200 orang lainnya. Letusan dan aliran kecil mengikuti dan berlangsung selama hampir 1 tahun dan letusan berakhir pada 27 Februari 1964. Letusan besar Gunung Agung yang terjadi pada tahun 1963 membuat rata-rata sebuah bumi bagian utara turun 0,4 derajat celcius sampai tahun 1966. Abu belerang dari letusan gunung ini beterbangan ke seluruh dunia dan jejaknya sampai terlihat sebagai sulfur asib di lapisan es Greenland. Sekitar kurang lebih 1.500 orang tewas, 296 orang luka-luka, 1.700 rumah hancur, 225.000 orang kehilangan mata pencaharian, dan lebih dari 100.000 orang dievakuasi dari lokasi sekitar gunung. Setelah 54 tahun Gunung Agung tertidur, pada bulan September 2017, kegiatan vulkanik Gunung Agung kembali menunjukkan peningkatan. Sepanjang bulan September sampai Oktober, intensitas kegempaan masih terus meningkat. Pada tanggal 21 November 2017, fase eropsi Gunung Agung dimulai yang ditandai dengan semburan abu vulkanik setinggi 700 meter. Pada tanggal 28 November 2017, eropsi kembali terjadi dengan ketinggian kolom abu mencapai 4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, eropsi Gunung Agung kembali terjadi pada Juni 2019. Lalu pada Mei 2019, Gunung Agung kembali mengalami eropsi dengan ketinggian kolom abu 2000 hingga 2.500 meter di atas puncak gunung. Letusan ini menyebabkan sekitar 40.000 orang harus dievakuasi dari 22 desa di sekitar Gunung Agung. Letusan ini juga menyebabkan bandara sekitar gunung ditutup, seperti Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Ngurah Rai. Lebih dari 400 penerbangan dibatalkan dan sekitar 59.000 penumpang tetap tinggal.